Intro Ombudsman meminta ketua KPK, Firly Bahuri, memenuhi undangan untuk mengklarifikasi dugaan maladministrasi dalam kasus pencorretan Direktur Penyidikan Brigjen Paul Edar Priantoro. Anggota Ombudsman, Robert Naendi Jawengge menjelaskan, telah menyiapkan dua opsi jika Firly tidak kunjung memenuhi undangan Ombudsman. Pertama, menempatkan pihak terlapor sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban dan Ombudsman tetap melanjutkan pemeriksaan. Opsi itu diambil apabila pihak yang bersangkutan memiliki kendala teknis atau tidak memahami utuh kasus yang ditangani. Kedua, Ombudsman bisa menghadirkan yang bersangkutan dengan bantuan polisi. Pemanggilan paksa dengan bantuan kepolisian ini opsi yang diambil ketika ketidakhadiran itu ada unsur kesengajaan, apalagi secara terang-menerang menyampaikan argumentasi yang justru mempertanyakan kewenangan Ombudsman, ujar anggota Ombudsman, Robert Naendi Jawengge. Laporan dugaan mal administrasi yang dimasukkan Endar ke Ombudsman sudah berlanjut ke tahap pemeriksaan. Selain Firly, pihak terlapor lainnya adalah Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia atau Karo SDM KPK, Zuraida Retno Pamungkas. Beberapa pihak sudah dipanggil untuk dimintai informasi mulai dari Endar sebagai pelapor hingga kepolisian yang dibutuhkan keterangannya. Namun, surat pemanggilan terhadap terlapor Firly Bahuri yang telah dikirimkan 11 Mei belum kunjung dipenuhi. Kemudian dijawab oleh KPK melalui surat 17 Mei 2023 yang intinya menyampaikan pimpinan KPK sangat menghargai tugas dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik. Poin kedua, saat ini KPK masih mempelajari dan menelah permintaan tersebut. Ujar anggota Ombudsman Robert Naendi Jawengge Robert mengaku lembaganya memaklumi hal tersebut dan memberikan waktu kepada Firly. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!